Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel aku Vio Savi the react jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini adalah cover India dari field dan ini fiturin sama Putri ya Putri sebelumnya kan juga aku udah nge-react dia eh apa sih kolaborasi cover India sama Ridwan jadi ternyata Ridwan itu masih jebolan lidah juga ya guys makasih sudah memberitahu sebelumnya jadi ini adalah eh kali ini Putri berdua dengan field dan judulnya ini adalah hardil Jopriar karega Mari kita langsung saja ya ini Hai tiga dua satu go Oke itu field dan yang main serulingkah atau bagaimana itu Oh oke masih kayak ala-ala Bollywood India India gitu guys Oke putri cantik banget ya di sini Oh ya bener itu field dan sendiri yang main seruling karena ternyata aku taunya dia bisa main main seruling gitar juga Oh lagu ini oke oke aku tahu tapi aku lupa filmnya ini film apa ya dan pemainnya siapa aku lupa tapi aku ingat lagi sih hai 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 ah itu dia pangkesan ini jadi pertama dengar bunyi serulingnya itu kayak enggak asing gitu loh ternyata Oh lagu ini ternyata hai 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 oh oke jadi dulu aku tuh aku sudah di ini tapi aku salah lirik kayaknya hai 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 oke tadi Fildan main strolling sekarang Fildan main ini ya apa gitar elektrik ya dia memang bener-bener artis yang multi talent sekali ya ini Fildan papa Fildan maksudnya putri bagus banget ya maksudnya nyanyikan lagu indianya cengkok-cengkok Bollywood indianya sama eh gestur-gestur ekspresinya juga sama ya maksudnya bagus gitu kalau Fildan sih tidak diragukan lagi karena kan yang aku tahu ya Fildan itu kalau di Dangdut Akademi itu istilahnya Raja Bollywoodnya dari Indonesia lagi tupanya dia pasti bagus gitu melafalkan pelafalan indianya bahasa indianya Oh Fildan goyang dong Oh sesuai sekali jadi kalau disitu putri kelihatan dewasa banget mungkin karena pengaruh makeupnya sama dandanya juga sebelumnya kalau di kemari sama Ridwan itu kayak bener-bener kayak jadi diri dia sendiri dan makeupnya simple natural gitu sesuai dengan umurnya Mbak Taya putri umurnya berapa ya kayaknya masih 20-an gitu deh kayaknya tapi kalau disini karena makeupnya pengaruh makeup jadi dia memang kelihatan lebih dewasa tapi emang konsepnya mungkin memang begitu sih konsepnya kayaknya Nenana 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 Nenang gila enak banget itu apa sih goyangnya meskipun sedikit tapi itu khas-has india banget yaitu intinya mereka totalitas layak eh dari segi apapun gitu dari segi apapun itu gitu maksudnya Oke jadi aku aku suka sekali dengan penampilan mereka yang ini intinya semuanya mereka totalitas banget dan aku suka dari segi aransemen musiknya field dan meng-cover sendiri ya alat musiknya pakai seruling tadi main sendiri gitar juga main sendiri kemudian juga dari segi outfit dari segi ekspresi ekspresi jadi pokoknya semuanya aku suka Oke jadi sekian aja kali ya itu reaksi dari aku untuk mereka ini field dan baru banget nih ini masih hangat-hangat banget jadi aku suka aja langsung karena udah muncul di notifikasi aku ya jadi aku langsung aja react gitu kan ya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like di like komen sama di subscribe jadi biar aku bisa lebih semangat untuk mengreaksi idola-idola kalian yang lain Oke sekian ini dari aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a nice day bye 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 bye